Pertanyaannya sebenernya gue ingin menyendil temen-temen muslim gue Yang cuman sholat, sholat, sholat Gak tau artinya ini Bip Iya Itu gue, gue gak masuk di logika aja gitu Lu gak tau artinya terus apa Iya, idealnya memang gitu Idealnya saat dia membaca sebuah ayat dalam Quran Saat dia berdoa dengan bahasa harga Harusnya dia tau artinya Betul Tapi kalau dia tidak tau, tapi niatnya Yaudah lah Nat, yang penting gue berdoa Itu oke juga Apa lu ingin ngomong, itu gak salah oh Nat? Enggak Welcome to Login Eh, mau keman Lu Lu bisa nabrak loh Nat, gue selamatin Makasih ya Di dunia tuh, apalagi di akhirat Wow Langsung dong Wah Tapi kan saya masuk dari kanan Gue yang dari kanan Eh, kalau di Islam tuh Kanan itu seringkali disimbolkan sebagai sesuatu yang baik, positif Makanya kalau melakukan hal-hal yang baik itu dimulai dari kanan, pakai tangan kanan Bahkan orang yang baik di akhirat tuh menerima kitabnya nanti sebagai ashabul yamin Orang dengan tangan kanan Tapi dari perspektif anda Kalau dari kamera saya yang di kanan Kan gini nih, nih Oh iya Berarti anda yang kiri Eh Itu kan perspektif agama gue Jangankan perspektif dari sini Kalau perspektif dari agama lu aja, gue udah gak berlaku hukum gue tuh Gue gak Itu menurut agama Makanya Itu seperti kiasan Bukan hanya dalam pengertian yang sebenarnya Memang yang baik itu kayak Kalau lu makan pakai tangan kanan Tapi juga aspek kiasannya Bahwa segala sesuatu itu yang positif Itu adalah sesuatu yang baik Tapi kenapa orang-orang pinter pakai tangan kiri ya? Kidal Yang pinter? Pakai tangan kiri biasa dia nulis Biasa Orang-orang yang nulis pakai tangan kiri pintar dia biasanya Albert Einstein Itu dia pakai tangan apa dia? Pakai tangan Kiri deh Gue yang tau sih Maradona ngegolin pakai tangan Tuhan ya? Mek Oh iya Tuhannya dari Argentina kita tahu Itu salah sih ya? Itu kan kecurangan Kok disebut tangan Tuhan? Seharusnya tangan iblis Karena Itu hanya sebuah analogi aja Nah sama tadi Kanan kalau dilihat dari sini Ronaldo Kenapa? Bisa kiri dia Tenangnya kencang kiri Messi Kiri Odegaard Ozil Ozil Islam lagi pas banget nih Dia gak bisa pakai kanan Iya Bukan Oza 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 Itu rangkuti dong Iya Dia tadi nyauh bukan Ozil Oza Enggak Ozil tuh Pemani Arsenal Turki Dia gak bisa tangan kanan Nulis tangan kiri Ini Tendangan kayak kiri Tendangan kayak kiri Ceboknya kayak tangan kanan Enggak Justru kan Kalau dia Apa Itu karunia dari Tuhan Berupa kidal Dia tetap harus secara hukum bagi seorang muslim Berupaya untuk dengan tangan kanannya Berupaya Iya Tapi kalau dia memang gak bisa ya gak apa-apa Pakai tangan kiri Muhammad Salah main bola kiri Tendangan kiri maut banget Kanannya busuk banget Iya justru sebagai bentuk syukurnya Dia manfaatkan kekuatan itu Tapi untuk sesuatu yang secara hukum diatur Kayak tangan kanan untuk makan Sebaiknya dia berupaya Dan dalam upaya itu Dia kan pasti berupaya nih Membiasakan Belajar Upaya itu sebagai jihad tuh Artinya Sesuatu yang bernilai pahala yang agung Karena Pada akhirnya Ya Idealnya begitu Tapi kalau Lu gak mampu Ya gak ada masalah Pakai kiri Cuman lagi-lagi kanan Tergantung perspektif kan Tergantung perspektif Makanya perspektifnya adalah perspektif kita Iya Sebagai seorang muslim Dan yang kedua Itu bukan hanya Soal Kanan atau kiri Secara fisik Tapi Tapi bahwa Lihatlah segala suatu Dalam perspektif kanan Artinya perspektif yang Positif Oke Oke Jadi kalau lu disana Berarti kanan lu disitu Sini Tapi kalau lu perspektifnya disini Kanan lu disana Artinya Kebenaran itu Menyesuaikan Tapi secara nilai Tetep ya kanan-kanan juga Tapi menyesuaikan Dengan konteks yang ada Wah bagus banget lagi terakhirnya Oke Kita mulai aja deh Ini berarti Kedua kalinya kita Tandem ya Head to head Head to head Face to face Gue selalu suka Kalau head to head Just me and you Nobody else Yes I love it Yes You love it Everybody love it You love it Itu apa sih Dari mana situ Iya makanya Jangan-jangan tahun depan Udah bukan lock in Apa I love it You love it Everybody love it Ambil depan-depan kantor situ ya Everybody love it Ya segitunya sih Berlebihan Berlebihan Gak apa-apa Sesuatu yang berlebihan kan gak boleh Bener gak Iya Allah itu gak suka Kepada segala sesuatu Yang berlebihan Termasuk dalam ibadah Gak masuk logika Kenapa Allah gak suka orang yang beri Kan dia beribadah Iya Karena ibadah itu Sesuai batas kemampuan seseorang Oke Kalau berlebihan Berarti Dia menzalimi dirinya sendiri Dan Tuhan Tidak memperkenankan seseorang Untuk menzalimi dirinya sendiri Apalagi menzalimi orang lain Karena Yang terpenting Kalau dalam Islam Itu bukan tentang kuantitasnya Tapi kualitasnya Bukan tentang Banyak-banyakan Makanya kata Nabi Sedikit Tapi kalau berkualitas Atau istiqomah Itu jauh lebih baik Daripada banyak Tapi musiman Obatnya cuman bulan Ramadan doang Solatnya cuman hari Jumat doang Jadi Yang terpenting itu Pada kualitasnya Bukan utamanya Pada kuantitasnya Makanya jangan berlebihan Tapi gak ada kualitasnya Bertakwalah semampumu Nah itu Itu juga yang bikin orang Kena mental sekarang Health Iya mental health Karena gini Nah Mereka berpikir Bahwa hidup mereka itu Harus Seharusnya Bukan semampunya Harus Seharusnya Bukan semampunya Makanya ada lagu Hindia Secukupnya Betul Lagunya gimana Bip? Tumjani mirip Enggak Maksudnya betul Maksudnya di Islam itu Begitu Telah ku cukupkan nikmatku Kata cukup itu Kata yang Indah Dan kata yang Bernilai intuisi Bernilai spiritualitas Iya Karena Begitu lo cukup Artinya lo tau diri Dan lo adil Karena Kalau berlebihan Atau berkekurangan Berarti lo gak adil Gak proporsional Makanya adil itu Tidak sama Tapi Meletakkan sesuatu Pada proporsinya Kayak gini Lo hidup Itu bukan seharusnya Uh Seharusnya lo Lo seperti gue Begini Begini Enggak Karena Tuhan Berikan gue Kemampuan Sesuai dengan Kapasitas gue Setiap orang itu Unik Dengan kemampuannya Yang unik Jadi tugas lo Bukan melihat keluar Dan kemudian Bercita-cita menjadi Seperti orang di luar diri lo Tapi melihat dalam Dan bercita-cita Untuk mengoptimalkan Apa yang Tuhan beri Sebagai gift Bagi diri lo Makanya puncak Spiritualitas itu Siapa yang mengenal Dirinya Maka dia telah berarti Mengenal Tuhan Dia mengenal Tapal batas dirinya Makanya Hidup itu Semampunya Kemampuan lo Dimana Bukan Seharusnya Oh seharusnya Lo jadi artis Oh seharusnya Lo jadi Habib Oh seharusnya Lo jadi Enggak Yang Habib gak bisa Gak bisa Iya Ada tapi Kalau orang berpikir Seharusnya Akhirnya dia melihat Wah Enak ya jadi Habib Dilihatnya dalam perspektif Privilege Bukan tanggung jawab Akhirnya kemarin Ada kan Yang ditangkap tuh Orang yang bikin Sertifikat palsu Habib Ada Habib Padahal gue aja gak punya tuh Sertifikat itu Karena gue kan asli Originally Yeah Oke Bukan Ohonat namanya Kalau gak penasaran Oke Anda penasaran Kamu penasarin Enggak Anda penasaran Saya juga Silent comedy Silent dulu bentar Karena Ramadan Extra seru Eh gue mau minum dulu Ya Aus Aus Bip Oke Gue suka banget segmen ini Gue suka banget Oke Kemari kita udah bahas Soal sexism Terjawab sudah Agama pentingan di KTP Terjawab sudah Oke Tapi bukan Onat Kalau dia tidak setajam Silet Karena silet ada di TV Tau gak Yang lebih tajam dari silet Apa? Sholat Karena dia Ketajamannya Bukan hanya Bernilai duniawi Tapi Uhrawi Orang yang Sholat Kalau dalam Islam Dua rokaat sebelum subuh Namanya sholat fajr Sholat fajar Fajar Iya Itu Lebih dari Memiliki dunia Dan seisinya Kadang orang mikir Oh berarti Pahalanya gede ya Gak cuman itu Artinya Ketika orang sholat Lo akan tajam di dunia Bukan hanya tajam di akhirat Dalam artian gini Lo udah sholat Fajar dua rokaat Sebelum subuh Berarti lo udah Punya mindset Dan perasaan hati Bahwa Gue ini udah memiliki dunia Dan seisinya Bahkan lebih Sehingga mental lo Dan pola pikir lo Itu udah kaya Dengan begitu Lo akan pede Menghadapi dunia Dan Lo tidak akan Mati-matian Mencari sesuatu Yang gak dibawa mati Apalagi sampai Menerobos hal-hal yang harap Karena Kalau orang mentalnya Belum kaya Tapi udah kaya Minimal norak Maksimal sombo Iya kan Minimal katrol Minimal katrol Tapi kalau Mentalnya udah kaya Walaupun dia gak kaya Minimal dia terhormat Setuju Gak mau mengemis Kalau memang Apa Bukan sesuatu yang darurat Gak mau mencuri Karena hatinya udah kaya Dan kalau baik Biasanya dia baik Kalau dia kaya Biasanya dia baik Kepada orang lain Karena hatinya luas Oke Ngomong Pas banget Mas suka enak nih Ngomongin sholat tadi ya Menurut gue ini Mengganggu pikiran gue Dan bikin gue penasaran Kenapa ya Orang-orang muslim itu Kayak seolah-olah Ini bukan cuma siri Kalau gue Siapapun deh Mau manager gue Ke Mau asisten gue Ke Berarti manager lu muslim Lu punya juga pegawai yang muslim Lu punya juga pegawai yang muslim Banyak dong Menurut gue itu penting Penting lah Karena kenapa Biar Minimal lu menjadi baik Karena pragmatis Karena gak enak Lu mau ngata-ngatain Atau mau Gibahin islam Minimal gak enak sama Orang Di dekat lu Yang lu cintai Atau yang mencintai lu Yang dia dari muslim Problemnya gue gak pernah Gibahin muslim lagi Malah gue Iya Kalau Orang Seperti kita Dan yang nonton kita Kemungkinan toleransinya Sudah oke Tapi kan Buat orang yang toleransinya Masih belum baik Banyak ya Ya banyak Selalu ada lah Dimana-mana Jadi makanya penting tuh Grup Whatsapp misalnya Itu kan sering Grup Whatsapp itu Salah satu Tempat hoax tertinggi Selain grup Facebook Itu risetnya begitu Dan kenapa Karena berbasis Kepada grup Grup itu kan biasanya Basicnya adalah Kesamaan ya Oh sama-sama Alumni ini Sama-sama Di kantor itu Atau Sama-sama Di majelis alim Ini Sama-sama Satu agama ini Satu suku ini Dan lain sebagainya Nah itu Bisa membuat Apa yang disebut Dengan ruang dengung Di digital Rudeng Ruang dengung Kenapa kaget gitu Rudeng Ruang dengung Gue punya bahasa singkatan Rudeng Ruang dengung Jadi akhirnya apa Misalnya lu nyebar hoax Karena lu Satu suku Nyebar hoax Tentang keburukan suku lain Dan kebaikan suku lu Lu membenarkan aja Walaupun itu bukan kebenaran Oke Jadinya sirkelnya Sirkel pembenaran Bukan sirkel kebenaran Oke Tapi kalau gue Misalnya kan Asisten gue Muhammadiyah Kalau gue mau Ngomongin Muhammadiyah nih Dalam Omongan yang negatif Ketika dia Mengawali Ramadhan kemarin Dia kan lebih dulu Ramadhan Gue minimal Sungkan Malu Atau yang paling mendasar Takut kepada Asisten gue yang Muhammadiyah Tapi lu kecewa Ya enggak Gue gak kecewa Maksudnya minimal Pragmatisme dalam Toleransi itu Minimal karena sungkan Karena takut Makanya Malu itu Sebagian dari iman Kalau masih Punya malu Itu punya iman Berarti Oke Oh bagus banget Gue gak enak nih Yang Mau begitu Karena gue malu Berarti lu masih punya Iman Oke Tapi gini 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 Tadi gue Kembali lagi ya Gini Banyak Kayaknya hampir Mosley deh malah Menurut gue ya Ini gue gak tau ya Cuman Setelah gue riset ya Banyak banget loh Orang Dan ini menurut gue Cukup unik Between unik Dan aneh Menurut gue Karena kan gue Non muslim ya Gini Gue pernah nanya Eh bro Lu barusan Bahasa doa apa bro Ini nih Artinya apa Gatau gue Dari SMP Gue suruh nyebut aja Lah Tunggu-tunggu deh Gue gak ngerti poin lo deh Akhirnya gue bukan Berdebat Bertanya Makanya kan ada kan Kamu nanya Kamu nanya Ada kan Gue tanya Bukan gue Teter Gue gak masuk logika gue deh Jadi waktu SD SMP Lu itu Hanya membacakan Sesuatu yang Sakral Doa Tapi lu gak pernah tau artinya Enggak Kenapa Ya emang gak diajarin aja Nat Lah Terus lu tau apa tuh artinya Gak tau apa-apa gue Gue gak tau gue Nah Jadi dia sering membaca Doa makan Doa untuk ibunya Doa Tapi dia hanya Membacakan saja Tanpa tau meaningnya Habib Padahal kan meaning itu Paling penting Menurut gue Karena gue tidak tau Nah ini bertanya kepada Habib Nah Tapi emang Emang di muslim itu Tidak harus diajarkan ya Misalnya membaca Ayat-ayat Yang dia gak ngerti artinya Iya Dia cuman baca aja Karena ya Karena katanya di sekolah Diajarin gitu Iya Jadi gini Gue tumbuh Sebagai seorang muslim Yang bukan hanya Islam itu Pilihan Bukan sekedar warisan Dan juga Islam itu Tidak hanya Diajarkan sebagai Formalitas Saja Tapi juga Sebagai nilai Value Ayah gue Itu bukan hanya Ngajarin bagaimana Cara sholat Bagaimana Cara berdoa Bagaimana Cara beribadah Tapi Apa makna sholat Apa makna doa Apa makna ibadah Salah satu Pertanyaan gue Dulu misalnya Kenapa sih Nabi itu masih Istighfar Memohon ampun Kepada Tuhan Padahal Dia kan terbebas Dari dosa Maksum Suci Kemudian Bokap gue jelasin tuh Oh iya Karena doa Itu bukan Hanya soal Permintaan kita Kepada Tuhan Tapi Juga soal Persembahan kita Kepada Tuhan Bahwa kita ini Hamba Yang Kalau hanya berusaha Tanpa doa Itu adalah Kesombongan Seolah-olah Lu bisa melakukan Semuanya sendiri Jadi itu yang bikin gue Oh berarti doa itu Itu ya Bukan sekedar Permintaan Karena Kalau doa itu Sekedar permintaan Kadang nih ya Ada orang Yang Katakanlah gini deh Biar contohnya itu Gak kemana-mana Fir'on Dulu Fir'on Itu memberikan Apa saja yang diminta Oleh Para rakyatnya Karena dia ingin Disebut Dan mengklaim dirinya Sebagai Tuhan Ana robu kumul Allah Aku Tuhanmu yang Maha tinggi Nah disimbolkan dengan Oh dikasih Minta apa Dia sebagai Raja Nah Kalau kita hanya memahami Doa sebagai permintaan Bisa jadi kita Ketriger sama Triktik Seperti yang dilakukan Fir'on itu Karena itu Makna itu menjadi Sangat penting Makna itu menjadi Sangat penting Tapi how come Kita membaca doa Gak tau maknanya Betul Baca aja dulu Betul Dan makna itu Bukan hanya Terjemahan loh Bahkan Bahkan Terjemahan Seringkali Mereduksi makna Maksudnya Makanya kadang Orang tuh Sebagai seorang muslim Itu penting Membaca Tafsir Bukan terjemahan Dari Entah itu Doa Al-Quran Bacaan Sholat Penting dipahami Tafsirnya Bukan hanya Terjemahannya Bahkan Lebih mendalam lagi Harus dirasakan Takwilnya Takwil itu soal rasa Kalau Tafsir itu soal Pemahaman Kalau terjemahan Itu aspek Luaran Bahkan Kalau Al-Quran Doa Dan segala sesuatu Yang sifatnya Bersumber dari Islam Itu memang Berasal dari Bahasa Arab Tapi Dia lebih luas Dari bahasa Arab Itu sendiri Sehingga Kalau diterjemahkan Itu Menjadi sempit Maknanya Gak bisa diterjemahkan Makanya Profesor Quresh Sihab Itu tidak Menulis terjemahan Al-Quran Menulisnya Adalah Makna Al-Quran Makna Al-Quran Karena Al-Quran Gak bisa diterjemahkan Begitu diterjemahkan Dia menyempit Maknanya Makanya Lebih baik Diulas Dalam tafsir Agar orang paham Nah Kalau hanya membaca Membaca ayat Membaca doa Dengan bahasa Arab Just read Iya Makanya Meningnya nih teman-teman gue Makanya gue Mau ke sana Itu maksudnya apa? Bingung dia Gak tau gue Gue dari SMA Cuman Disuruh aja Begitu sama guru gue Bahkan seharusnya Bukan hanya Tafsir Tapi ta'wil Ta'wil ini biasanya Penafsiran-penafsiran Yang sifatnya spiritual Bahwa misalnya Ikro Bacalah Yang dibaca itu Bukan hanya Ayat-ayat yang tertulis Dalam ta'wilan Tapi ayat-ayat Yang tersebar Di alam semesta Sehingga tumbuhlah Sains Seni Atau apapun Yang sifatnya spiritual Hasil pembacaan Terhadap alam semesta Oke Jadi Dalamnya itu Sampai segitunya Kalau dalam Islam Seharusnya Karena itu Idealnya Kita itu Memahami Apa yang kita Baca Oke gue stop dulu Sorry banget nih Berarti yang gak ngerti Gak ideal nih orang nih Gak ideal Karena Seseorang Mustahil Akan Melakukan sesuatu Dengan sangat baik Kalau dia tidak tahu Apa maksud Dari melakukan sesuatu itu Oke Apa maknanya Jadi waktu gue bertanya Ke teman gue Gue caca Itu maksudnya Bersi bro Ah Gak tau gue Suruh baca aja Itu dia gak ideal dong Itu dia gak ideal Oke Karena itu Islam itu kan kata kerja Bukan kata benda Begitu Lu masuk Islam Nanti nih Iya Kebaikan kan Bapak gue juga ngomong gitu Iya kan Gue tau deh Kalau ntar di buku Meninggal gue Kami muslim Betul kan Kan kita gak tau Gak tau Gak tau Iya Nah Itu bukan finish Tapi itu start Awal dari lo Untuk belajar Terus menerus Sampai kapan Sampai lo meninggal Seorang Habibu Emang masih belajar Iya Gue sampai sekarang Terus belajar Entah itu Membaca Entah itu Bertanya kepada guru Iya Entah itu Berdiskusi dengan teman Entah itu Mengajar kepada Murid-murid gue Karena pembelajaran itu Kan ada Paling tidak Tiga Ke atas lo Ke orang yang lebih pinter Iya Untuk meminta Nasehat Ke orang yang setara Dengan lo Untuk berdiskusi Dan ke orang yang Di bawah lo Untuk mengajar Mengajar itu Berarti belajar Gue kadang Paham nih sesuatu Ketika gue ajarkan ke orang Pemahaman gue Justru bertambah Entah dari pertanyaannya Murid gue Entah dari Ketika gue ngomong Oh iya ya Ini juga ada Pertanyaannya sebenarnya Gue yang menyendil Teman-teman muslim gue Yang cuman sholat 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 Gak tau artinya ini Bip Iya Itu gue Gue gak masuk di logika aja gitu Lo gak tau artinya Terus apa Iya Jadi biar dia tuh Abis ini nonton Ah gue tau artinya nih Idealnya memang gitu Kita belajar Terus menurut Bahkan gue bikin gazebo itu Tempat gue belajar Bukan tempat gue syuting Tempat gue baca Tempat gue nulis Buat yang Ngikutin gue di media sosial Lo tau Gue sering nge-share itu Bahwa gue nulis disana Baca disana Dan lain sebagainya Nge-share banget kok Iya Sering lo Jadi Idealnya begitu Idealnya Saat dia membaca Sebuah ayat dalam Quran Saat dia berdoa Dengan bahasa Harusnya Dia tau artinya Betul Tapi kalau dia tidak tau Tapi niatnya Yaudah lah Nat Yang penting gue berdoa Itu oke juga Apa lu Mungkin ngomong Itu gak sah oh Nat Enggak Itu sah juga Karena Dalam Islam Itu ada Layar-layar Jenjang Jenjang Oke Jadi Yang paling mendasar Tapi dia bisa memberikan Keagungan yang dasar Itu adalah Lu taat kepada Tuhan Oke Meskipun lu gak paham Karena begitu Lu taat kepada Tuhan Meskipun gak paham Berarti Lu betul-betul berserah Dan Islam Itu salah satu Maknanya Berserah kepada Tuhan Secara total Dan tulus Bukannya kalau dibalik Harusnya taat dulu Baru paham Tuhan Taat dulu dong Tahu dulu Baru Paham dulu Baru Sorry Paham dulu Baru taat dong Kalau kita udah gak paham Gimana masuk ke taat Artinya jadi Kagetau nih Ideannya memang begitu Makanya Kalau di Quran Itu ada ayat-ayat Makiah Ada ayat-ayat Madaniah Ayat-ayat Makiah itu Ayat-ayat di Mekah turunnya Ayat-ayat Madaniah Ayat yang turun di Madinah Ayat-ayat Makiah Itu cirinya Dia berbicara tentang Pemahaman-pemahaman dasar Iman Akhlak Atau etika Dan lain sebagainya Ayat-ayat Madaniah Baru itu bicara hukum Solat Puasa Zakat Haji Dan lain-lain Karena Wadahnya dulu Baru diisi Dengan isiannya Idealnya memang begitu Tapi Tidak semua orang Kemudian mendapatkan Kesempatan Untuk merasakan Pemahaman Islam Sehingga Dia hanya Bermodalkan Kepada Ketulusan Dalam ketaatan Itu yang Gue sempat singgung Kemarin Orang-orang Arobi Orang-orang Yang Awam Yang polos Tapi karena Kepolosan Dan keawamannya Dia taat Penuh kepada Tuhan Dan Tuhan Menghargai Iman Orang yang ini Karena apa? Karena sebenarnya Bukan dia Tidak mau berusaha Tapi dia Entah tidak mampu Tidak punya waktu Dan lain sebagainya Yang keempat Kalau dia tidak mau berusaha Yaudah Kalau dia tidak mau berusaha Yang tiga itu bagus banget Tapi yang keempat ini Kalau dia juga Kalau dia tidak mau berusaha Berarti dia kurang Dalam Islamnya Dia gak serius Dalam Islamnya Karena tadi Islam itu Kata kerja Karena gini Bagi gue Walaupun lo Ngomong Pakai bahasa Arab Yang lo gak paham artinya Tapi yang terpenting Paling mendasar itu Tuhan mengerti Oke Itu satu Dan yang kedua Tuhan Yang menyuruh lo Untuk pakai bahasa Arab Sehingga Begitu lo pakai bahasa Arab Berarti itu simbol Ketaatan lo Kepada Tuhan Ngerti Kemudian Yang ketiga Ada banyak Kemuliaan Dalam keyakinan Muslim Pada bahasa Arab Bahkan disebut Bahasa ahli surga Itu bahasa Arab Bahasa Al-Quran Bahasa Arab Bahasa Nabi Bahasa Arab Sehingga Yang paling dasar Kalau lo Membaca sesuatu Pakai bahasa Arab Sebagai bentuk Cinta kepada Nabi Muhammad Karena pakai bahasa Arab Dan bentuk Ketaatan Kepada Tuhan Karena menurunkan Firman Firmannya Dengan bahasa Arab Dan bentuk Keinginan masuk surga Karena surga Dikiaskan Dengan bahasa Arab Bahasanya Maka Itu satu Kemuliaan Tersendiri Berarti lo betul-betul Berserah Oke Toh juga Doa Solat Itu kata Imam Hasan Al-Basri Seorang spiritualis Muslim Adalah momen Ketika kita Berbicara Kepada Tuhan Bukan Tuhan Berbicara Kepada kita Kalau lo ingin Tuhan Berbicara Kepada kita Baca Al-Quran Oke Nah ketika Solat dan doa Ketika pakai bahasa Arab Yang penting Tuhan yang minta itu Dan Tuhan paham Tentang itu Dan Paling penting Memang Solat Doa Itu sebaiknya adalah Dari Suara hati kita Bahasa terbaik Dalam Solat dan doa Itu adalah Bahasa hati Walaupun Secara formalitas Pakai bahasa Arab Doa itu Formalitas Pakai bahasa Arab Tapi kalau doa Mau pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa Madura Juga gak ada masalah Pakai bahasa India Hitum Cih Hitum Jah Gak ada masalah Tapi kalau Solat Itu pakai bahasa Arab Wajib Tapi kalau dia di rumah Misalnya dia lagi dapat cobaan Atau dia lagi Dapat rezeki Kalau misalnya dia spiritual Ya Allah makasih ya Gue dikasih rezeki Ya Allah makasih ya Gue udah bisa makan Ya Allah makasih ya Karyawan gue makmur Itu Gue tanya nih Gue jawab Lu Oke Lu cinta bapak lu gak? Banget Bapak lu cinta Kalau lu cinta Salah satu simbolnya Ngasih hadiah Ketika ulang tahunnya Ketika natal Atau apapun Ketika lu mau ngasih hadiah Ke dia Apa hadiah Yang bakal lu kasih? Apakah hadiah Yang mewah? Apakah hadiah Yang mahal? Atau hadiah Yang dia minta Atas diri lu? Hadiah yang dia minta Dari diri gue Oke Walaupun gak mahal Walaupun gak mewah Karena Seringkali Permintaan orang tua Kepada anaknya Permintaan yang tulus Itu bukan Tentang harganya Bukan tentang Kemewahannya Tapi tentang Apa yang Menjadi penyambung hati dia Kepada anaknya Ibu gue Misalnya Gue mau Ngasih dia Jam tangan mahal Dia gak suka Rolex Gak suka dia Hermi Gak suka Dior Gadeh Jojo Amadi Aje semua Gak suka Gak penting Gak penting Karena Tapi ketika gue Dateng kepada dia Gue cium tangannya Gue peluk dia Kemudian gue dengarkan Semua pembicaraannya Meskipun Menurut gue Pembicaraannya Gak bernilai Intelektual Gak bernilai bahkan Informasi Iya Tapi bagi gue Itu bernilai spiritual Itu aja udah seneng Yang paling tahu Apa yang terbaik Sebagai persembahan kita Kepada Tuhan Itu adalah Tuhan Sehingga Ketika lo mau Berterima kasih Kepada Tuhan Itu perspektifnya Bukan lo Tapi perspektifnya Tuhan Artinya Ketika lo berkata Kalau dalam Islam Terima kasih Tuhan Dengan berkata Alhamdulillah Itu jauh lebih Powerful Alhamdulillah Karena Alhamdulillah Yang ngajari Tuhan langsung Kepada kita Begitu juga Kalau lo bilang Terima kasih Nabi Muhammad Itu tidak Lebih powerful Dari lo berkata Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Karena Tuhan yang mengajari Langsung Kepada Para malaikat Dan Umat manusia Bahwa cara Berterima kasih Kepada Nabi Muhammad Dengan Salah satu Yang paling powerful Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Nah Solat Dan doa Yang diajarkan Kepada kita Itu ajaran Dari Nabi Muhammad Yang langsung Dari Tuhan Yang menyebabkan Itulah jalan terbaik Makanya Kata Sinali Bin Nabi Talib Araf tu robbi Bi robbi Aku mengenal Tuhanku Dari Tuhanku Tapi Aku mengenal Jalan Menuju Tuhanku Dari kekasihku Nabi Muhammad Kalau Bukan Tuhan Yang mengajari Langsung kepada kita Melalui Nabi Muhammad Bagaimana Menuju Tuhan Kita gak tahu Bagaimana jalan Terbaik Menuju Tuhan Makanya Orang-orang Zaman dahulu Aneh-aneh Kelakuannya Untuk Membahagiakan Tuhan Kaum masokis Misalnya Nyebeleh Hewan Bahkan Bayi Atau Kaum wanita Sebagai Persembahan Kepada Tuhan Bukan banyak Cerita-cerita Orang yang Mempersembahkan Darah Kepada Dewa-dewa Yang dituhankannya Yang disembahnya Dan Kalau di Islam Kata Tuhan Ngapain Gue bukan Tuhan yang Haus darah Apalagi Haus nyawa Kalau lo mau Mempersembahkan Kepada Gue Persembahan Yang terbaik Kasihi Tetangga Lo Kasihi Hewan Siram Dengan Tulus Tanaman Bahkan Bahkan Kalaupun Satu Detik Kemudian Kiamat Dan ada Bibit Tanaman Di tangan Lo Tanam Itu Kata Nabi Muhammad Sebagai bentuk Lo mengasihi Tuhan Nah makanya Sesimpel itu Sebenarnya Itu Makanya Puncaknya Adalah Meskipun Lo gak paham Sama apa yang Lo baca Dalam sholat Dan doa Tapi yang penting Hati hadir Di sana Faith Faith Iman Heart Heart Maka Itu disebut Husu Dan itulah Puncak Dari Ibadah kita Sebagai seorang Muslim Jadi Makanya Ada banyak Layar Jadi Ada layar Yang orang Mendekati Tuhan Dengan rasionalitas Tapi ada layar Orang yang Gak ngerti Sesuatu Tapi dia Modal Hati Yang penuh Cinta Kepada Tuhan Dan Tuhan Mengerti Tentang itu Jadi ini Geng-geng Muslim Gue gak salah Kalau dia Sebenarnya Mampu Seharusnya Dia belajar Tapi Kalaupun Enggak Dia kurang Tapi Kalau memang Dia Gak mampu Tapi Dengan ketulusan Melakukan itu Itu sesuatu yang Wow Itu sesuatu yang Istimewa Kayak ginilah Ketika Lo Dengan Kekasih Lo Mungkin Dia suka Ketika lo ajak ngobrol Tentang hal-hal Yang sifatnya Intelektual Tapi puncaknya Yang paling dia sukai Adalah Love language Belayan Kasih sayang Kasih sayang Sentuhan Sentuhan Yang mungkin Lo bahkan juga Gak paham Tentang hal itu Kenapa sih Istri gue kok Suka misalnya Kalau Gue Ngasih Apa ya Misalnya gue Apa ya Kadang Gue tuh ngasih sesuatu Yang gue gak ngerti Kenapa bini gue tuh Suka sih Kalau gue lebih gak ngerti Bini gue tuh Kalau ngeliat tas mahal Suka banget Kesel gue Liat tas mahal Iya Bukan tas mahal Tas mahal Oh tas mahal Iya Tas mahal di India dong Makanya Sampai makan lo orang India Enggak Dia udah tas mahal 70 juta seneng Gue stres Nah itu Kalau itu sih agak bisa dimengerti Mengerti kan Iya Tapi kalau ibu biasanya Seperti anda menginap di Singapura Anda gak mengerti kan Iya itu dia Ngapain ber hotel mahal Iya makanya Padahal ibadah yang penting Tapi kan gue ibadah di hotel itu Selalu berjamaah Bareng bini gue Iya itu keren Lu cita sama gue Gue perasa meliburan lu Tapi karena gue penasaran Ada yang lebih gue penasaran Dan lebih wow Ini dari kemarin tuh Ada apa sih Dengan formula-formul di meja Emang nyambung sama acara Ramadan Nah justru ini Ini nan Awal kebaikan buat lu nan Biar ngingetin untuk Ganti sikat gigi 3 bulan sekali Oke Bukan sampai betul-betul rusak Betul-betul udah gak bisa dipakai Dan lain sebagainya Makanya Pakai sikat gigi Diamond Crystal Pastanya pakai formula Pasta gigi family Mencegah pembentukan plug Dan noda kekuningan Penyebab gigi keropo Bib Abis syuting gue bawa pulang ah Soalnya gue ingin bagi-bagi ke keluarga Teman Kerabat semua Biar orang rumah juga pada Ganti sikat gigi formula Wuhuuhuuhh Terima kasih ya Bibi Informatif banget tadi Iya Kadang Kadang nih Di login Kita ini Bukan hanya memberikan informasi-informasi Tentang agama Toleransi, tapi untuk kesehatan Betul, apalagi formula Wow, I love it You love it Everybody love it Bener, tapi kan gini Tadi, oke Itu kan geng-geng muslim gue yang udah gue Beneran gue tanya itu, gue Beneran kerias, gue penasaran Sekarang kita bahas soal Dari situ ini nyambung banget Baca Quran Kenapa baca Quran Bahasa Arab, kenapa gak Pakai terjemahannya aja Biar lebih dapat aja sih sebenernya Iya, jadi gini Kenapa Quran itu bahasa Arab Sehingga kemudian Kita membacanya juga dengan Bahasa Arab, betul, dan lebih sulit Sulit kan, belajar Jadi Pertama Menariknya Di Quran itu Ada satu ayat yang Berfirmannya itu begini Sesungguhnya Aku jadikan Al-Quran ini Dengan bahasa Arab Agar kamu Memahaminya Jadi Seharusnya kan Justru Karena bahasa Arab Gue gak paham Betul Harusnya ya Harusnya begitu Dan lebih sulit Dan memang sulit Bukti teman-teman geng saya Sulit Itu dia menariknya Jadi Bahasa Arab Dengan pengetahuan Tuhan Yang maha segala-galanya Itu dipilih Karena Firman Tuhan itu kan Sifatnya maha luas Sangat luas Dia butuh Media yang bisa Mengakomodir Keluasan Firman Tuhan itu Dan Bahasa Arab Itu adalah Bahasa Yang bisa Paling Mumpuni Untuk Mengakomodir Makna-makna Yang sangat luas Itu Makanya Disebutnya Justru agar Dimengerti Kata Tuhan Gue pake Bahasa Arab Artinya Kepalik dong Iya karena Kalau pake Bahasa lain Makna yang Sangat luas Yang dikendaki Oleh Tuhan Disampaikan kepada kita Gak bisa ditangkap Oleh bahasa tersebut Karena Kalau bahasa Arab Itu misalnya Seorang Pakar bahasa Namanya Jawad Ali Al-Iraqi Dia bilang Bahasa Arab itu Sangat dahsyat Karena Pertama Dia memiliki 12,3 juta Kosa kata Bayangin 12,3 juta Kosa kata Jadi dia punya Kosa kata Yang sangat beragak Oke Bahkan Untuk menyebut Satu Hewan saja Misalnya Ontah 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 itu Ada ratusan Kan kalau kita Ontah Kita ontah Selesai Oke Atau Misalnya tikus Tikus Kita tikus Kalau bahasa Arab itu banyak Misalnya gini Yang bikin beda Itu adalah Ontah Apa Ontah lagi apa Itu beda-beda Bahasa Arab Dan itu ratusan Ratusan Satu kosa kata Yang lebih gede lagi Singa Singa itu ribuan Untuk menyebut Menyebut nama singa Menyebut singa Sama kayak Kalau kita ya Bahasa Indonesia Misalnya Ayam 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 kalau kecil apa Itik Itik Bukan Ayam Bukan Itu kecil Ayam Udah mau kasih itu ya Mau kasih itu ya Enggak Maksud gue ya Lok ini konten yang Memang Kalau ayam belok Ayam belok Apa Ayam Ini kan konten Bukan hanya Banyak Tontonannya Betul Tapi banyak Tuntunannya juga Betul Mari kita jaga Wibawanya Oke Ayam Kalau kita kan Kalau kecil Itik Kalau lebih kecil lagi Apa Ada emang Belum lahir dia Belum lahir dia kan Nah Kalau di bahasa Arab Ontah tuh Ada ratusan Singa itu ada ribuan Untuk menyebut Singa doang Iya singa Dengan keragamannya Oke Bahkan Kalau di Indonesia Bahasa Jawa tuh Atau bahasa Madura Untuk menyebut jatuh Tergantung jatuhnya tuh Kalau terlentang Disebutnya apa Kalau Nyungsep Disebutnya apa Jadi Semakin banyak Kosa kata Semakin dia bisa merangkum Makna lebih luas Oke Apalagi Bahasa Arab itu Kental dengan sastra Disebutnya Balag Sastra itu Lebih bisa Mengikat makna Ketimbang Kata-kata Yang Sifatnya baku Makanya kan Seniman tuh Biasanya pake Kata-kata Yang sifatnya Sastrawi Agar Nilai cinta Yang sangat luas Itu bisa diranku Iya Beda kan Kayak Lu sama Dikau Kalau Dikau itu Kayak Lebih romantik Kuitis Dan lain sebagainya Dan juga Bahasa Arab itu Punya keunikan Karena Dia itu Bukan hanya Banyak Kosa katanya Tapi satu kata Dia bisa melahirkan Kata-kata turunan Yang lebih Presisi Disebutnya Wazan Wazan Iya Ilmunya itu Ilmu Sorof Oke Jadi Dan juga Untuk Lu Satu Atau untuk Dia Satu orang Dia banyak orang Bahkan dia dua orang Itu ada tersendiri Domirnya Atau kata gantinya Kalau di bahasa Inggris kan Tunggal dan Plural Kalau dia You Dia He Kalau cowok Kalau cewek Si Kalau ramean Dem Dem Mereka kan Kalau asetan The demit Kalau pas inggris gitu Tiga Dia He She Dem Oh Kalau setan Demit ya Iya Bukan du gem Masih Kalau dua kan gak ada Ada iklan Dua Enggak maksudnya Kata ganti dalam bahasa Inggris Dua Dua Oke Eh ada dua tuh It's double Bukan kata ganti Kalau kata gantinya ya Satu atau plural Single atau plural Saya memang orang Arab Tapi saya gak Bahasa Inggris Ya Gue gitu Jadi Ada banyak ilai Lebih luas lagi Lebih luas lagi Notabene ya Lebih ribet lagi dong Lebih ribet Tapi dengan keribetan itu Dia bisa merangkum Makna yang sangat luas Karena yang berbicara ini Tuhan yang mahal luas Setuju Itu satu Yang kedua Bahasa Al-Quran Itu Lebih luas dari bahasa Arab Kayak gini Quran itu Banyak berbicara Tentang sejarah Tapi Quran itu Bukan kitab sejarah Quran berbicara Tentang nabi-nabi terdahulu Tentang musuh-musuh Nabi terdahulu Tentang orang-orang mulia Terdahulu Ashabul kahfi Musuh-musuh Nabi Fir'aun Nabinya Nabi Musa Nabi Isa Apa? Nabi Isa Itu diceritakan Di dalam Al-Quran Ya Tapi Quran itu Bukan kitab sejarah Quran itu adalah Kitab suci Sejarah Hanya digunakan Untuk menjelaskan Nilai-nilai suci Yang Tuhan ingin Sampaikan kepada kita Sebagai pelajaran Dari masa lalu Makanya Ashabul kahfi Gak penting Nilai sejarahnya Detailnya mereka itu Siapa hidup di zaman apa Gak penting Fir'aun Itu gak penting Siapa Fir'aun itu Lebih kepada sebutan Raja yang sombong Sehingga setiap zaman Kalau ada raja yang sombong Ya berarti dia Tafar anak Ke Fir'aun Fir'aun 4.0 Bener Berarti kalau dia sombong Fir'aun lo Iya Yang penting nilainya Makanya Quran bukan kitab sejarah Begitu juga Quran memang Berbahasa Arab Tapi Quran Bukan kitab Bahasa Arab Oke Dia lebih luar Yang paling simple Gue contohin gini Ada loh Beberapa Ayat dalam Al-Quran Itu yang Tidak bisa diterjemahkan Dalam bahasa Arab Karena dia bukan bahasa Arab Sorry sorry Agak Ini Bip Gimana sih Ada beberapa ayat Dari Al-Quran Yang dia Gak bisa diterjemahkan Dan dipahami Meskipun oleh orang Arab Sekalipun Tapi kan bahasa Arab Enggak Contohnya Alif Lam Apa itu Bip Itu Itu Huruf aja Huruf Alif Lam Mim Itu kayak A L M Apa maknanya Gak ada yang tahu Itu disebut Huruf mukota Dalam Al-Quran Itu untuk menunjukkan Bahwa Quran memang Berbahasa Arab Tapi Quran Jauh lebih luas Dari Bahasa Arab Dia bukan kitab Arab Dia juga bukan kitab Bahasa Arab Jadi Karena itu Kita diajarkan Jangan Jangan Kamu memahami Al-Quran Hanya pada Aspek Intelektualnya Tapi harus Masuk kepada Aspek Spiritualnya Kalau kamu Hanya memahami Dia Sebagai terjemahan Bahasa Arabnya Atau memahami Dia sebagai Bahasa Arab Maka kamu Telah Meremehkan Merendahkan Dan mereduksi Makna Al-Quran Makanya Di dalam Al-Quran Disebutkan Tidak bisa Memahami Al-Quran Kecuali Orang-orang Yang suci Ada Tafsir Muhkamatnya Tafsir Hukumnya Dibilang Jangan Menyentuh Al-Quran Dan membacanya Kecuali Lu punya Wudhu Bersuci Tapi Menurut Takwilnya Menurut Para spiritualis Muslim Atau Sufi Itu Maksudnya Bukan sekedar Itu Tapi Lu gak akan Bisa Memahami Al-Quran Dengan Baik Kalau Lu tidak Membersihkan Pikiran Dan hati Lu Tidak Mensucikan Hati Dan pikiran Lu Sehingga Kemudian Lu yang Mendikti Al-Quran Bukan Quran Yang Dibiarkan Menjelaskan Dirinya Kepada Lu Akhirnya Menurut gue Quran Itu Begini Maksudnya Allah Disini Menurut gue Begini Bukan Menurut Lu Tapi Bersihkan Semua Pikiran Dan hati Lu Dari Anasir Anasir Itu Agar Quran Yang Berbicara Kepada Diri Lu Sehingga Lu Memahami Al-Quran Makanya Harus Suci Lahir Dan Suci Batin Pikiran Dan hati Juga Selain Tubuh Kita Disucikan Dengan Wudhu Agar Lu Bukan Hanya Memahami Al-Quran Sebagai Terjemahan Dari Bahasa Arab Secara Intelektual Tapi Secara Spiritual Lu Menangkap Rasa Cinta Yang Ditransfer Oleh Tuhan Melalui Kata-kata Itu Sehingga Yang harus Lu Pahami Bukan Hanya Katanya Tapi Sesuatu Dibalik Kata Itu Makanya Semakin Pemahaman Lu Meningkat Semakin Tinggi Juga Lu Menyadari Kedalaman Al-Quran Makanya Kata Sina Ali Aku Membaca Al-Quran Hari Ini Dan Aku Membaca Al-Quran Esok Hari Itu Ada Pemahaman Yang Lebih Dan Mendalam Ketika Aku Membacanya Esok Hari Walaupun Ayatnya Sama Kok Bisa Ya Itu Karena Al-Quran Itu Seperti Bawang Yang Lu Buka Satu Ruasnya Di Dalamnya Ada Lagi Dan Ada Lagi Jadi Semakin Lu Nambah Intelektualitasnya Semakin Lu Tahu Apa Yang Dimaksud Oleh Al-Quran Makanya Al-Quran Ayat-ayat Yang Sifatnya Tentang Alam Semesta Itu Kalau Gue Yang Baca Ya Apa Ini Biasa Aja Misalnya Segala Sesuatu Yang Ada Di Semesta Ini Ada Perhitungannya Kalau Gue Ngeliatnya Ya Biasa Aja Bahwa Jam Kalender Dan Sebagainya Tapi Kalau Yang Membaca Itu Pakar Astronomi Pemahamannya Beda Akan Lebih Dalam Lagi Lebih Pakar Lagi Lebih Dalam Lagi Itulah Kemujizatan Al-Quran Makanya Nabi Muhammad Itu Mujizatnya Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Supra Rasional Tapi Sesuatu Yang Sangat Rasional Yaitu Al-Quran Yang Merupakan Kitab Pengetahuan Yang Dari Awal Mengajak Kita Untuk Mencari Tahu Dengan Kata Ikro Sebagai Ayat Pertamanya Makanya Dalam Al-Quran Dikatakan Bilisan Arabin Mubin Al-Quran Itu Dijelaskan Dengan Bahasa Arab Yang Jelas Sehingga Di zaman Itu Orang Arabnya Yang Sastranya Sudah Tinggi Terperangah Ketika Melihat Al-Quran Makanya Al-Quran Itu Mengalahkan Sastra Sastra Arab Yang Berkembang Dengan Pesat Saat Itu Yang Biasanya Ditempel Di Tembok Kaabah Sebagai Bentuk Apresiasi Makanya Juga Quran Tidak Sagan Menantang Siapa Saja Yang Mau Bikin Seperti Quran Silahkan Dan Terbukti Ada Nabi Palsu Yang Mencoba Bikin Quran Dan Menjadi Bahan Tertawaan Di Zamannya Oleh Pakar Pakar Bahasa Arab Karena Dia Lebih Luas Dari Bahasa Arab Dan Punya Kedalamannya Tersendiri Jadi Itu Yang Bikin Kenapa Quran Itu Pakai Bahasa Arab Nah Kenapa Juga Kalau Lu Tanya Kenapa Doa Juga Pakai Bahasa Arab Itu Karena Bahasa Arab Itu Lebih Bisa Merangkum Makna Selain Aspek Ketaatannya Tadi Tuhan Nyuruhnya Begitu Menurut Tuhan Itu Kata Yang Paling Pas Yaudah Kita Nurut Aja Tapi Gue Happy Banget Sama Penjelasan Terjawab Sudah Rasa Penasaran Gue Tapi Gue Lebih Penasaran Lagi Jadi Apa Login Tadi Gue Lebih Amazing Lagi Kali Ini Tumben Kok Lu Pake Baju Warna Purple Alias Ungu Yeah Ini Yang Paling Tumben Banget Akhirnya Nat Ya Gue Lebih Terdepan Dari Lo Urusan Fashion Kan Biasanya Gue Yang 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 Aneh Aneh Kata Lu Ini Fashion Lu Gak Ngerti Nah Sorry Ini Bukan Warna Ungu Nat Tapi Burgundy Saatnya Gue Ngajarin Soal Fashion Gue Sengaja Pake Baju Ini Karena Hari Ini Ada Kopi ABC Kohwah Itu Maksud Lu Pake Baju Burgundy Ternyata Lu Bukan Cuman Habib Industri Tapi Lu Fashionable Habib Nih Sama kan Nuansa Warna Baju Gue Nat Sama Kopi Kohwah Lu Lihat tuh Burgundy nih ABC Kohwah Itu Kopi Susu Kurma Favorit Gue Ini Kopi Susu Kurma 3 In 1 Sase Pertama Di Indonesia Nat Aroma ABC Kohwah Ini Harum Banget Dan Campuran Sempurna Kopi Susu Mantap Dengan Kebaikan Kurma Jadi Ada Kebaikan Kurma Di Dalamnya Rasanya Lezat Dan Wanginya Mantap Jadi Sempurna Buat Teman Kita Sahur Teman Kita Berbuka Teman Kita Nongkrong Malem Malem Atau Mungkin Ada Yang Begadang Karena Ibadah Karena Nulis Karena Baca Buku Ini Teman Yang Pas Daripada Gue Ditemenin Lo Mending Gue Ditemenin Kopi Susu Kurma ABC Kohwah Wah Berarti Kalau Gue Ketempat Lo Lagi Siap In Insya Allah Insya Allah Iya Kita Gak Boleh Bilang Iya Kalau Di Islam Katakan Insya Allah Kalau Allah Berganda Betul Karena Gue Punya Keinginan Lo Punya Keinginan Tapi Yang Akan Berjalan Atas Manusia Itu Keinginan Tuhan Jadi Kenapa Sholat Pakai Bahasa Arab Sholat Pakai Bahasa Arab Karena Pertama Sholat Itu Ajaran Dari Allah Melalui Nabi Muhammad Yang Dipanggil Langsung Ketika Mi'raj Untuk Menerima Perintah Sholat Jadi Bukan Melalui Firman Langsung Dipanggil Langsung Dikasih Perintah Sholat Dan Nabi Langsung Mempraktekannya Solat Kamu Sebagaimana Lu Melihat Gue Sholat Begitu Kata Nabi Muhammad Nah Menariknya Nabi bilang Sholat Kamu Seperti Kamu Melihat Saya Sholat Bukan Sholat Kamu Seperti Saya Sholat Kalau Sholat Kamu Seperti Saya Sholat Artinya Betul Betul Harus Sama Persis Dengan Nabi Muhammad Yang Kalau Satu Inki Aja Kita Gak Sah Tapi Nabi Memberi Ruang Bagi Perbedaan Memberi Ruang Bagi Keragaman Oh Gue Ngelihatnya Begini Ada Imam Shafi'i Bilang Oh Sholat Nabi Itu Begini Berbeda Dengan Imam Maliki Dalam Beberapa Hal Oh Model Sholat Itu Begini Oh Imam Abu Hanifa Beda Lagi Imam Ahmad Ibn Hambal Juga Beda Tapi Semua Perbedaan Itu Diterima Karena Nabi Dikatakan Sholat Sebagaimana Kamu Melihat Aku Sholat Perspektif Kita Dengan Segala Keragamannya Itu Dihargai Nah Nabi Sholatnya Itu Pakai Bahasa Arab Sehingga Kemudian Kita Mengikuti Karena Yang Tahu Jalan Menuju Allah Itu Adalah Nabi Muhammad Berdasarkan Informasi Langsung Dari Allah Dan Yang Kedua Itu Sebagai Bentuk Treatment Karena Gini Semua Ritual Yang Gue Ajarin Kepada Lu Kata Nabi Muhammad Itu Buat Kebaikan Lu Bukan Untuk Tuhan Apalagi Karena Tuhan Sudah Maha Segala Galanya Maka Ini Untuk Kebaikan Lu Dengan Begitu Kita Diajarkan Melalui Sholat Yang Berbahasa Arab Untuk Membangun Solidaritas Dengan Satu Titik Kesatuan Yaitu Bahasa Arab Sama Kayak Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Itu Bahasa Persatuan Bukan Berarti Ketika Sholatnya Bahasa Arab Berarti Tuhan Tidak Menghargai Bahasa Lain Bahkan Dalam Surat Tuhan Tegaskan Bahwa Yang Menciptakan Keragaman Bangsa Kemudian Bahasa Suku Dan lain Sebagainya Itu Tuhan Sebagai Bentuk Keindahan Juga Sebagai Bentuk Bahwa Tidak Ada Yang Tidak Ada Duanya Kecuali Tuhan Selama Itu Makhluk Ada Duanya Siang Malam Sore Sore Pagi Langit Bumi Atas Bawah Dua Lu Senja Senja Maghrib Danila Senja Maghrib Senja Danila Apa lagu Enggak Senja Itu Fajar Subuh Wah Oke Jadi Pokoknya Semua Ada Pasangannya Sebagai Simbol Bahwa Yang gak Ada Pasangannya Yang Esa Itu Cuma Tuhan Begitu Juga Bahasa Ada Keragaman Bahasa Di Muka Bumi Jadi Tuhan Sangat Menghargai Itu Tapi Di Tengah Perbedaan Itu Harus Ada Titik Kesatuan Untuk Kita Bersatu Harus Ada Titik Kumpulnya Itu Dimana Bahasa Arab Itu Sebagai Salah Satu Treatment Untuk Membangun Solidaritas Kita Di Antara Sesama Muslim Semua Bahasa Lo Dihargai Tapi Yuk Sehari Lima Kali Pakai Bahasa Persatuan Yaitu Bahasa Arab Untuk Sesama Muslim Agar Lo Tahu Bahwa Lo Harus Bersaudara Sebagai Sesama Muslim Sama Kayak Kalau Lo Baca Teks Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia Itu Bukan Bahasa Yang Satu Disana Kan Itu Disana Tanah Air Satu Yaitu Tanah Air Indonesia Bangsa Yang Satu Yaitu Bangsa Indonesia Tapi Bahasa Persatuan Itu Bahasa Indonesia Bukan Bahasa Yang Satu Karena Semua Bahasa Daerah Itu Dihargai Tapi Bahasa Persatuannya Itu Bahasa Indonesia Sama Semua Bahasa Dihargai Dalam Islam Bahasa Inggris Tapi Bahasa Persatuannya Bahasa Bahasa Arab Dengan Segala Kemuliaannya Yang Telah Kita Obrolkan Tadi Jadi Itu Menjadi Titik Perkat Treatment Solidaritas Bagi Kita Sama Kayak Gini Tuhan Ada dimana-mana Quran Bilang Kemanapun Kamu Melihat Maka Disanalah Wajah Tuhan Tapi Kenapa Solatnya Ngadep Ke Qiblat Yaitu Kaabah Untuk Mendidik Kita Agar Fokus Kepada Satu Titik Bersama Masih Satu Kesatuan Bahasa Qiblat Bahasa Jadi Mendidik Untuk Ayo Kita Fokus Kepada Satu Yang Bisa Kita Bersama Di Tengah Perbedaan Lu Sama Gue Berbeda Agama Ayo Kita Fokus Kepada Satu Titik Yang Kita Bisa Bersama Apa Kemanusiaan Lu Sama Orang Inggris Berbeda Negara Tapi Yuk Kita Fokus Kepada Satu Yang Kita Punya Empati Bersama Apa Orang-orang Yang Terjalimi Di Palestina Dan Di Berbagai Negara Lain Jadi Selalu Ada Itu Untuk Mengajarkan Fokus Sebagai Bentuk Persatuan Di Tengah Perbedaan Kita Tapi Ada Lagi Sesatu Persamaan Antara Kita Kita Sama-sama Minum Kofi ABC Kohwa Dan Tentunya Limineral Gue Suka Kalau Buka Puasa Itu Sunahnya Pakai Air Itu Pakai Limineral Kemudian Setelah Itu Gue Minum Kopi ABC Kohwa Kopi Susu Kurma Jadi Abis Minum Air Minum Kopi Udah Sebenarnya Laki-laki Itu kan Keinginannya Sederhana Kalau yang Ngerokok Sambil Ngerokok Minum Kopi Itu Doang Tapi Masih Kadang Susah Dapat Waktu Untuk Itu Kalau Gue Setelah Tadi Minum Kopi Dan Minum Air Putih Habis Kita Makan Gue Juga Lupa Sikat Giver Formula Wow I love it You love it Everybody love it I love it